Loncar ke TKP, siap, 8-6 Hari ini patroli Nelukiti akan kembali ke kegiatan rutin patroli di sekitaran bandar Lampung Kami akan melakukan peneguran kepada pengendara kendaraan roda gelang yang tidak menggunakan calon dan melawan arus Patroli Nelukiti ini bertujuan untuk memberikan himbawan dan teguran kepada masyarakat secara lebih humanis Polonai motor wajib menggunakan helm ya ibu Pakai helm ya ibu yang dibonceng, lain kali pakai helm Pak anaknya, pakaikan helm sebelum berangkat dari rumah dipakaikan helm Ada yang pakai kaos oran, pakai helm ya deh ya Jangan ngebut-ngebutan pak Baru beberapa menit kami melakukan patroli, sudah banyak sekali kami temukan pelanggaran Yang membuat kami miris, ternyata pelanggaran yang kami temukan kebanyakan adalah orang tua yang mengantarkan anak-anak sekolah Dan anaknya tidak digunakan helm, sedangkan orang tua itu sendiri menggunakan helm lengkap Mau kemana pak? Pakai helm pak, jalanan arus dong pak Besok sebelum berata dari rumah dipakaikan helm dari rumah pak Baru menggunakan helm standar untuk kendaraan roda dua, baik yang mengendarai maupun penumpang di belakang Ibu, kasih anaknya ibu, pakaikan helm ibu, besok pakaikan helm ibu ya Kami pun melanjutkan patroli ke daerah Teluk Lagi-lagi kami menemukan orang tua yang akan mengantarkan anaknya, tetapi anaknya tidak digunakan helm Bapak kenapa melawan arus? Adiknya gak pakai helm lagi? Bapak selamat pagi Bapak kenapa gak pakai helm ananya? Bapak rumahnya deket kan? Ambil aja balik kanan ambil helmnya Terus jangan melawan arus ya pak ya? Jangan melawan arus, kan kesana seharusnya Kenapa Bapak lewat kesini? Jangan dibiasakan ya Pak, pasti Bapak biasanya seperti ini kan? Dianggap aman jadi biasanya seperti ini Pak silahkan muter Bapak, jangan melawan arus silahkan Bapak tunggu disana Pak Kami paham Bapak ini melawan arus karena ingin cepat sampai untuk mengantarkan anaknya Tapi apakah sebanding dengan resiko yang akan diterima oleh Bapak ini apabila nanti terjadi kecelakaan? Kasian anaknya kalau ada Bapak gak pakai helm Pak ya? Jadi harus dipakaikan helm Besok jangan lupa pakai helm ya Sini dipakaikan dulu Besok pakai, gak apa-apa gak usah takut Tapi jangan takut Tapi besok harus pakai helm dari rumah ya sayangnya Jangan sampai lupa Sebagai orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya Karena anak-anaknya pasti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tua Ibu jangan melawan arus Silahkan putar balik, jangan melawan arus Saya tidak habis pikir kenapa seorang ibu tega mempertaruhkannya Apakah seorang anaknya tidak menggunakan helm karena resikonya terlalu besar Kami melanjutkan patroli ke tempat lain yang juga menurut info banyak terjadi pelanggaran lalu lintas Mas, sabuknya Tetap dipakai dong Sabuknya tetap dipakai Ini loh, ini loh Nah, ini tetap dipakai Turunin dulu kacanya Ya, sabuk selamatannya harus tetap dipakai ya mas ya Dari kejauhan kami melihat seorang pengendara yang membawa barang berlebihan Sehingga Bapak itu sangat kesulitan untuk mengendarai kendaraannya Bapak, ini terlalu banyak Bapak Bapak susah kan? Bapak susah kan? Belong susah, ini susah kan? Bapak yuk duduk dulu Pak Jangan di tengah-tengah, silahkan binggu dulu Pak Nah, sini Bapak muatannya terlalu banyak Nanti Bapak susah sendiri, bahaya buat Bapak sendiri Bapak bisa? Ini kalau dikurangin atau seperti apa diikat di belakang atau bagaimana bisa? Saya tahu Bapak ini ingin berhemat Dengan sekali jalan, langsung membawa muatan yang banyak Tetapi Bapak ini tidak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan orang lain Ya Allah, merupuknya Pak Nanti kalau Bapak dibawa ke rupuk ini Bapak bisa terbang ini Pak, dibawa ke rupuk ini Apalagi Bapak ngebut Bapak bisa jualan kemana ini rupuk? Jauh loh Pak, panjang itu Pak Bisa, bisa, bisa diikat sedikit di belakang atau ke mana? Bisa ya, terbang Bisa ya, terbang Kemana dong? Ya udah Bapak besok sesuaikan Pak ya Jangan seperti ini lagi Pak ya Ya, ya, cek masik Ya Besok jangan terlalu banyak Akhirnya kami memberikan saran kepada Bapak ini Untuk lain kali mungkin bisa dimasukkan ke karung Dan tidak lebih memakan tempat untuk di kendaraan Di situ kami juga melihat ada anak kecil yang menggunakan seragam polisi Tetapi sama orang tuanya malah tidak dipakaikan helm Padahal kedua orang tuanya menggunakan helm Selamat pagi Pak Polisi Salim dulu dong Salim dulu Salim satunya Ya, gitu dong Anak pintar Eh, Pak Polisi gak boleh takut Eh, kalau Pak Polisi besok pakai motor, pakai helm ya Sayang Ya, Pak Dep Kuitnya ditium dulu coba Sama kalau bunyi berarti harus pakai helm Tium Ya, inilah fenomena yang ada di masyarakat kita Yang telah mengerti dengan keselamatan mereka sendiri Tetapi mereka mengabaikan keselamatan orang lain Termasuk keselamatan anaknya sendiri Bapak besok anaknya dibeliin helm kecil ya Ini kan bisa pakai helm kecil, kan ada sekarang Jadi biasakan dari kecil harus menggunakan helm ya Pak ya Ya Lagi udah Dia kan suka polisi Hormat dulu dong Hormatnya kayak mana? Hormatnya Hormatnya Ya, takut deh ya Ya, biasanya diusahain pakai helm ya Pak ya Kasian Jangan sampai karena keegoisan kita Kita tidak sadar bahwa Orang-orang yang kita sayangnya akan menjadi korbannya Lung-orang yang kita sayangnya akan menjadi korbannya Siap, Tapanan